bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semoga kalian semuanya sehat-sehat kita akan lanjut lagi belajarnya setelah sekitar 2 minggu lebih ya kita vakum karena harus menyehatkan diri karena banyak dari kita dan bapak ibu guru yang kena covid-19 termasuk budewi juga, nah kali ini kita lanjut belajarnya dengan proyek membuat sistem login nah nanti sistem login yang kita miliki ini nanti akan terdiri dari halaman register halaman login kemudian mekanisme login dan lockoutnya kemudian ada mekanisme untuk reset password jadi halaman registernya nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini disitu nanti kita bisa register dengan username dan password yang kita inginkan kemudian setelah register kita bisa login dengan username dan password yang sudah kita registarkan tadi ketika berhasil login masuk ke halaman index yang isinya basic saja isinya masih tentang reset password sama sign out ya sign out ini lockout nantinya yang reset password masuk ke halaman untuk reset password misalnya mau ganti passwordnya dengan password yang lain itu kemudian login lagi dengan password yang baru kemudian untuk yang sign out isinya lockout kembali ke halaman login nah sebenarnya apa sih dibalik ini semua dibalik mekanisme login ya dibalik mekanisme login itu ada yang namanya sesion jadi kalau teman-teman semua pernah membaca tentang sesion cek rekaman dulu masih jalan apa enggak masih jalan membaca tentang sesion jadi sesion itu ya logikanya seperti ketika kalian mau lakukan suatu aktivitas di sekolah belajar di sekolah ya ketika kalian datang sampai pulang itu kan kita tahu bahwa kalian masuk kan pasti kita absen kan dan setiap anak kan pasti punya nomor absen yang beda-beda mulai dari kalian datang itu sesionnya dimulai sampai kalian pulang itu sesionnya berakhir nah masalahnya kalau di website ketika kalian bekerja dengan sebuah website server itu tidak tahu siapa kalian dan apakah kalian layak atau diperkenankan untuk mengakses fitur-fitur tertentu dalam sebuah website itu misalnya kalian di website e-learningnya SMK12 apakah kalian boleh mengakses koreksi jawaban kan juga tidak boleh nah bagaimana server akan membedakan siapa yang sedang memakai siapa yang sedang tidak memakai dan ketika ada yang memakai apakah yang pemakai itu diperkenankan untuk mengakses halaman-halaman tertentu atau tidak maka disitu bisa diatur dengan menggunakan session nah session ini menyimpan informasi pengguna user information jadi ketika dia masuk login dalam sebuah website nah informasi loginnya dia itu secara unik secara unik itu maksudnya antara satu login dengan login yang lain dengan orang yang lain akun yang lain itu berbeda-beda tidak ada yang sama nah informasi login ini disimpan sehingga dapat digunakan untuk dipakai di berbagai halaman nah informationnya ini bisa berupa username yang pada umumnya kalau pakai mekanisme login itu pakai username bisa juga hal yang lain yang disimpan seperti warna favorit atau yang lain juga nah biasanya kalau tidak diatur lebih lanjut sessionnya itu hanya menyala atau aktif sampai kalian melakukan exit browser jadi kalau browsernya di exit atau di close sessionnya habis sehingga kalian ketika masuk lagi harus login lagi gitu session ini hanya berisi informasi tentang satu user satu user saja dan tapi satu user itu dia sessionnya tersedia di halaman seluruh halaman yang boleh diakses jadi kalau kalian habis login dari e-learning habis login dari e-learning itu kan habis login ke e-learning itu kan kalian bisa masuk ke berbagai halaman yang boleh kalian akses tapi kalian tidak boleh masuk ke halaman yang bisa diakses guru saja jadi satu session satu kali login kalian bisa mengakses beberapa halaman di dalam e-learning begitu pula dengan apa yang akan kita buat nanti ilustrasinya kurang lebih seperti ini jadi ada user satu user dua yang melakukan request request ini adalah permintaan kepada server untuk mengeksekusi sesuatu apakah mengerjakan soal menampilkan soal submit jawaban download film apa-apa itu namanya request nah setiap kali user-user ini melakukan request dia memiliki session ID yang unik ya berbeda-beda nah bisa dilihat dari username-nya username-nya itu kan pasti beda mungkin ada dalam satu sistem yang sama tidak bisa ada dua username yang berbeda tidak bisa ada dua username yang sama nah ini setiap kali dia bekerja dia mendapatkan session ID yang unik begitu pula dengan user yang kedua ini dia juga mendapatkan session ID yang berbeda sehingga server ini akan mengetahui siapa saja yang sedang mengakses suatu halaman siapa saja yang sedang melakukan request ke server dari session ID nya oh kalau session ID 1234 itu punyanya si username ini oh session ID sekian punyanya si ini jadi dia servernya tahu kapan dia harus melayani server melayani user itu ketika dia melakukan request request pada halaman tertentu boleh apa enggak misalnya si ambar request untuk ngedit data siswa di e-learning kan enggak bisa mengakses halaman edit data siswa karena dia login sebagai siswa jadi sessionnya itu bisa membedakan siswa dan guru juga gitu tidak hanya bisa membedakan satu orang dengan orang yang lain oke kita akan buat ini di langkah yang pertama yang kalian lakukan itu adalah membuat tabel membuat tabel yang nanti isinya ID username dan password dan juga kapan akun itu dibuat jadi ada satu kolom tambahan namanya kolom created at disini dia menyimpan jam ID username dan password username dan password ini nanti yang akan kita pakai untuk login nah karena kita akan buat dari awal kita akan drop aja deh kita pakai database northwind kita pakai database northwind jadi kalian tidak perlu drop kalau kalian belum punya karena kalian belum punya maka kalian drop karena kalian belum punya kalian tidak usah drop saya saja yang drop karena udewi mau buat dari awal tabel user hilang sudah tidak ada lagi nah sekarang kita akan buat persis seperti ini persis seperti ini kita akan buat create table nama tabelnya users kemudian kolom yang pertama adalah ID dengan tipe data integer dan harus diisi dan dia adalah primary key dan dia auto increment jadi langsung otomatis terisi ya mulai dari 0 sampai seterusnya otomatis terisi kemudian kolom yang kedua adalah username dengan tipe archer panjangnya kita batasi 50 dan dia harus diisi dan dia harus unique unique harus berbeda-beda jadi kalau kalian isi username dan ketika sudah ada username yang sama dengan yang kalian mau isi itu dia harus ditolak tidak boleh sama username kolom yang ketiga adalah password password kita kasih panjang karena nanti kita akan pakai enkripsi agar passwordnya tidak mudah bocor tidak mudah di-hack sama orang tidak mudah ditebak juga sama orang lain sehingga kita buat panjang sampai 255 karakter maksimal kemudian created add ini adalah kolom terakhir yang kita pakai untuk mendata kapan akun itu dibuat jadi biasanya kalau di website itu kalau di twitter terutama kelihatan dia menjadi member mulai dari kapan kemudian kita kasih nilai default defaultnya adalah current timestamp atau waktu saat query pembuatan akun sebenarnya register itu kan insert data dia digunakan untuk merekam waktu saat data user yang diregisterkan itu masuk ke dalam tabel seperti itu lalu kita lihat di php admin kita lihat apakah sudah berhasil ada tabel user dengan struktur seperti ini id username password dan created add kalau kalian mau pakai shell juga bisa dengan menggunakan dsc users sama dsc user itu digunakan untuk melihat struktur tabel jadi ini tampilannya akan sama dengan ini sama ya terserah kalian mau lebih nyaman menggunakan php admin atau menggunakan shell atau menggunakan yang lain misalkan sql york atau yang lain boleh bebas berikutnya kita akan buat register kita lihat lagi halaman register kita nah ini ini menggunakan bootstrap jadi biar tampilannya lebih cantik aja mungkin dia simple sederhana ini bu dewi sudah bikin ini sepertinya saya hapus aja saya hapus aja biar supaya kita bisa bikin lagi jadi ini saya hapus register sama password saya hapus nah sekarang kita akan buat register login kita buat mulai dari register oke nah yang pertama kali kita buat adalah html nya dulu html nya dulu ya form nya dulu nanti setelah itu kita tambahkan php nya di atasnya dot type html kita boleh tambahkan bahasa ya language english gitu kemudian kita masukkan bootstrap nya kita masukkan bootstrap nya yang pertama kita kasih meta charset utf8 kemudian kita kasih title adanya sign up karena ini dipakai untuk login kemudian kita kaitkan bootstrap nya link style sheet href bootstrap adalah https spas kalian boleh pakai ini ya biar cepat ya bootstrap bootstrap ini boleh pakai ini copy boleh pakai ini kemudian di bawahnya kita tambahkan sedikit style untuk membuat style pada body sama wrapper ya jadi saya mau body nya body dari halaman isi dari halaman itu nanti punya font nya 14 pixel sans serif kalian gak harus tambahkan tapi ini saya tambahkan biar datang lebih cantik aja dan juga kita bikin wrapper wrapper nya 360 pixel jadi jangan besar-besar 360 pixel dengan padding 20 pixel tuh bikin wrapper kemudian di bawahnya kita kasih body nah kita pakai wrapper nya jadi untuk 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 apa ya untuk membuat base dasarnya ya dasar dari halaman itu sehingga nanti halaman kita itu akan berukuran seperti ini kita kasih judul dulu dengan H2 kita akan coba lihat dulu ya biar tahu localhost node win register nah seperti ini ya jadi ini akan ada bawahnya akan ada form untuk register user kemudian di bawahnya kita kasih paragraf untuk memberi tahu user bahwa halaman ini adalah halaman register dan dia diminta untuk mengisi data pada form yang tersedia jadi kita kasih please kalian boleh pakai bahasa Indonesia please fill this form to create an account isi formulir ini untuk membuat akun tuh lalu seterusnya kita buat form nya nah action nya kita buat php echo hdml special special sorry hdml special characters seperti ini nah jadi ini maksudnya action dari form itu nanti akan kita taruh jadi satu dengan halaman register ini jadi nanti di atas di sebelumnya dok html ini kita akan taruh kode preh php untuk menginputkan data user baru ke dalam tabel sehingga disini metodenya pause seperti biasa action nya adalah php self php self ya kemudian php self itu artinya disini self di dirinya sendiri jadi nanti kode program php nya ditaruh disini juga di halaman register yang kemarin-kemarin kita sudah latihan dengan membedakan halaman sekarang kita latihan dengan halamannya kode program php nya dijadikan satu halaman kemudian kita akan bikin untuk bagian dari form yang digunakan untuk membuat username mengisikan username kita kasih di class form group ini kita kasih label label username begini lalu input begini kita kasih class form control jadi tampilannya kita ambil dari bootstrap ya kita kasih form control supaya dia tampilannya bagus jadi class form control itu ngambil dari bootstrap dan kita kasih validasi sekalian digunakan untuk memvalidasi php echo jika username nya kosong kan username harus diisi ya jika username nya kosong maka kita panggil username error 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 gitu ini variable yang nanti akan kita buat ini belum dibuat kemudian kita kasih is invalid jadi username ini kosong sehingga dia invalid akan menampilkan text di layar username invalid ini tutup sekurang koma kemudian tanda tanya untuk php lalu undang kutip ditutup kemudian kita kasih value nya php echo username user username begini lalu ditutup jangan lupa dikasih tanda kutip ini kita cek lagi apakah kode program nya ini ada yang keliru input type text name username class form control php echo jika kosong empty username error si tanda tanya jika tidak ini valid tanda tanya tanda titik 2 tanda kutip kutip tanda titik koma seperti ini lalu value php echo username nah ini dia kurang satu begini yes sudah benar lalu kita kasih bagian kita buatkan spend untuk menampilkan invalid feedback untuk menampilkan ketika error kita mengisi username error apakah itu username nya kosong ataukah itu username nya salah karena sudah ada username yang seperti itu sebelumnya kita kasih suatu tempat untuk menampilkan error nya bisa pakai seperti ini seperti ini seperti ini lalu disitu kita kasih php echo username error kita tampilkan error nya jadi echo echo username error nanti ini variable username error juga akan kita buat di atas ya oke lalu berikutnya kita akan buat untuk password class form group kita kasih lalu password kemudian input type password name password class form control seperti itu disini kita kasih validasi juga kasih validasi echo jika kosong jadi gak boleh disubmit tanpa diisi dulu password nya jadi empty si empty jika password nya empty maka kita input password error begini jika selain itu kita kasih is invalid lalu begini selebihnya begini lalu value 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 nya kita buat ada kutip dulu ya php php eko password password Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih juga tempat untuk menampilkan error. Sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Bisa copy. Tapi kita ganti username error menjadi password error. Password R seperti ini. Oke. Lalu yang ketiga adalah untuk confirm password ya. Ini jadi kita bisa copy aja. Sama seperti itu. Hanya saja dia bukan lagi password tapi confirm password. Untuk konfirmasi password kan harus diulang ya. Nah, kita kasih namanya confirm password. Closenya form control. Ini juga kita ganti variablenya menjadi confirm password error. Error is invalid tetap echo confirm password. Kita bedakan nama variablenya. Untuk password yang diketikan di textbox pertama dan yang diketikan di textbox yang kedua. Kita buat berbeda. Confirm password error. Nah, untuk invalid feedback-nya tetap. Setelah itu kita buat. Untuk tombol submit. Dan set div class form group. Nah, disini kita kasih input type. Submit. Classnya datang primary. Value-nya. Submit. Kemudian. Bawahnya. Sampingnya maksudnya. Tapi kode programnya di bawahnya. Input type reset. Kita kasih button-nya. Button secondary. Kita kasih margin live-nya 2. Jadi biar nggak nempel ya button-nya ini. Dengan kedua button ini. Biar ada jaraknya 2. Pixel. Biar ada jaraknya 2. Seperti itu. Lalu di bawahnya button. Kita kasih paragraf. Untuk menyampaikan jika already have an account. Sudah punya akun gitu. Kalau sudah. Masuklah langsung ke halaman login. Jadi kita kasih link. Aharef ke login php. Jadi disini ketika sudah punya akun. Dia langsung bisa masuk ke halaman login php. Dengan mengklik link yang kita kasih label login ini. Seperti ini. Oke kita lihat dulu hasilnya kayak gimana. Hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti ini halaman login. Ini masih ada. Ini karena. Karena belum kita kasih php-nya ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Kurang lebih nanti seperti ini. Tampilannya. Kita lanjut dengan php. php-nya akan kita taruh di atas. Di sini. Kita tambahkan. Kode php. Seperti ini. Nah di sini. Kita masukkan koneksi. Connect php. Jadi kan kita sudah punya file koneksi ya. Di sini. Yang kita pakai dulu itu. Yang biasanya kita pakai. Kemudian. Berikutnya kita kasih definisi. Definisi variable. Kita buat variabelnya di sini di atas. Yang pertama adalah variabel untuk username. Untuk menyimpan data username. Kemudian. Kedua adalah variabel password. Dan ketiga adalah variabel. Confirm password. Yang isinya kita buat. Kosong. Dulu. Kemudian. Kemudian. Variabel username error. Dan juga variabel password error. Password error. Dan juga variabel confirm password error. Ini kita buat isinya kosong. Berikutnya. Kita lakukan di prosesan data. Prosesan data ini maksudnya input data akun baru. Ke tabel user di datapace. Kita kasih if. Jadi jika tombol ini disubmit. Jika tombol submit ini ditekan. Kita if. dolar server. Server. Sama kan kayak ini ya. Nah ini dolar server. PHP self. Di sini jika. Dollar server. Kerana jadi satu. Request metodenya post. Kerana jadi satu. Kita langsung ambil dari dolar server. jika request metodenya post. Ini kelebihan satu. Artinya jika tombol submit itu dipencet. Dia akan. Akan mengirimkan informasi. Metode ini kan. Atribut metode ini ya. Jika tombol itu dipencet. Dan metodenya sama-sama post. Berarti. Terdeteksi bahwa tombolnya itu dipencet. Gitu ya. Kita kasih. Yang pertama. Proses validasi username dulu. Kita harus memvalidasi username. Dengan menggunakan validasi. Kalau dia kosong. Nah yang pertama. Jika dia kosong. If empty. Trim. Trim itu untuk menghilangkan. Sepasi di depan dan di belakang ya. Jadi. Kalau username. Kalau orang yang. Tick username itu. Dikasih spasi dulu. Maka spasi itu akan. Langsung dihilangkan. If empty. Trim. Username. Kurang satu. Kurangnya. Benar tadi. Gini. Gini. Jika kosong. Maka. Kita kasih username. Error. Dengan. Isi. Please enter. Username. Jadi. Tolong masukkan username. Jadi. Harus diisi username nya. Kalau misalkan kosong. Gak diisi. Nah. Else if. Jika. Username nya itu. Diisi sembarang. Misalnya. Kan orang kadang. Ngetik sembarang. Ngetik. Kode-kode. Ngetik. Karakter-karakter khusus ya. Yang gak diperbolehkan. Jadi. Di sini. Kita. Kasih. Peraturan. Bahwa username nya itu. Hanya bisa. Berupa. Huruf. Angka. Atau underscore. Jadi. Gak boleh pakai karakter yang lain. Sehingga di sini. Kita. Kasih. Prag match. Jadi. Match apa enggak. Dengan karakter yang kita berikan. Prag match. Kita kasih. Mulai dari. Garis miring. Tanda capil. Tanda capil. Tanda capil. Begini. Untuk mendefinisikan match nya. Apakah. A kecil. Sampai. Z kecil. A besar. Sampai. Z besar. Angka 0. Sampai 9. Atau underscore. Jadi. Di sini. Yang boleh dipakai adalah. Huruf A kecil. Sampai Z kecil. A besar. Sampai Z besar. Angka 0. Sampai angka 9. Dan juga. Underscore. Begini. Ini tanda. Gurung-gutak nya. Di sini. Harusnya. Terus. Kita tambah dolar. Seperti ini. Untuk mengakhiri. Lalu. Komah. Lalu trim. Tulare. Post. Username. Username. Ini. Nah. Ketika dia. Tidak match. Dengan yang kita tentukan. Di sini. karakternya kita kasih username R nya username and only contain letters numbers and underscores ya gak boleh yang lain berikutnya else sorry else ini harusnya harusnya else ini berisi query untuk meng-inputkan data ke dalam tabel users, jadi disini akan kita isi jika username nya tidak kosong dan username nya matching dengan karakter yang kita persyaratkan maka dia bisa dimasukkan ke dalam tabel ya jadi yang pertama kita siapkan query SQL install data SQL sama dengan select kita kasih kita kasih dulu SQL query untuk membandingkan data apakah user name apakah user name sudah ada atau belum jadi jangan sampai dia menggunakan user name yang sudah ada select id from user user name user name sama dengan ini kita kasih query persiapan seperti itu lalu disini give statement kita bikin variable baru statement yang kita pakai untuk menggabungkan antara koneksi objek koneksi yang kita pakai untuk mengeksekusi query dengan menggabungkannya dengan query yang akan dieksekusi seperti ini if statement sama dengan connection prepare SQL kita bin statementnya stmt bin param kita gabungkan parameternya kita kasih satu huruf s param username lalu kita bikin parameter parameternya namanya param username sama dengan trim dolar post username seperti itu kemudian eksekusi statement if stmt execute execute eksekusi dia hasil kita simpan hasilnya di dalam stmt di dalam stmt hasil eksekusinya kita buat stmt untuk store result seperti ini lalu jika stmt setemunya itu ada isinya stmt 6 rows lebih dari sama dengan sama dengan 1 jadi jika di hasilnya itu ada satu satu data berarti kan sudah ada username yang pakai nama itu jadi disini kan select id from user where username sama dengan yang diisikan misalkan saya isikan dewi terus diselect itu ada dewi maka kan pasti ketemu satu username yang namanya sudah dewi sehingga ini error tidak boleh pakai username yang sama r this username it's already taken nah ini sudah diambil username itu lalu else username sama dengan trim ketika tidak ada username masih belum ada yang pakai username itu maka kita boleh ambil username itu untuk kita masukkan ke dalam database disitu lalu disini untuk else berikutnya ini adalah bawaan dari else yang atas ini kita kasih kalau memang sudah sudah benar username sudah tidak ada di database sudah pakai username yang belum pernah dipakai orang lain kemudian sudah sesuai dengan karakter yang dipersyaratkan tidak pakai karakter khusus cuman pakai angka huruf atau underscore dan juga sudah diisi berarti kan mungkin error ada yang lain ya maka kita kasih echo misalnya oops something when wrong gak tahu errornya apa suruh coba lagi lalu jangan lupa statementnya di close close tnt close nah seperti itu lalu berikutnya adalah validasi password validasi password if empty trim begini jika passwordnya kosong gak diisi password tapi di submit kita kasih password error kita isi dengan please enter password ya please enter password jadi harus diisi passwordnya lalu else if jika sudah diisi tapi passwordnya kurang dari 6 jadi kita kasih batas minimal password ya passwordnya jangan cuma 1 2 3 jangan cuma 3 huruf tapi kita harus kasih batas dia minimal 6 karakter jadi kita kasih batas dengan menggunakan fungsi str line masih ingat waktu kita belajar php basic kita belajar fungsi string password password ini harus harus lebih dari 6 jadi jika kurang dari 6 kita kasih password error lagi password error password must have have at least 6 characters ya begitu ini kurang titik begini lalu else yang terakhir passwordnya benar berarti ya sudah diisi sudah lebih dari 6 karakter kita ambil passwordnya trim dari post lalu berikutnya adalah validasi confirm password kan ada dua ini password sama confirm password jadi kita harus validasi confirm password juga validasi confirm password if empty trim ini trim 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 nya confirm password nah begitu jika kosong maka kita kasih error confirm password error please confirm your password ini jadi harus diisi gak boleh empty else if nah ngga cuman else aja kan cuman satu nah sekarang kalau misalkan passwordnya diisi tapi gak sama maka kita taruh di dalamnya else misalnya passwordnya yang di passwordnya diketik 123456 yang di confirm passwordnya cuma diketik 12345 jadi kan passwordnya gak sama password dengan confirm password maka kita otasi disini ini jika sama jika tidak sama jika tidak sama atau kosong jika tidak ada error maksudnya jika tidak ada error dan passwordnya itu tidak match password tidak match dengan confirm password maka confirm password error kita isi dengan password did not match tidak match passwordnya seperti itu ini validasi password dan confirm password selesai validasi kita siap untuk masukkannya ke dalam database yang pertama kita periksa periksa jika ada error pada input itu kita periksa lagi nanti jadi jangan sampai username yang dimasukkan itu kosong jadi kita kosong atau salah jadi jika username error nya itu tidak ada maksudnya jika tidak ada error dan jika tidak ada error pada username dan jika tidak ada error pada password dan jika tidak ada error pada confirm password maka kita bisa masukkan ke dalam database ini disini query insert data kita kasih sbl sama dengan insert intu tab users kita masukkan ke username kolom username dan kolom password kita kasih values nya dari data yang di inputkan oleh user ini kata-kata spasi seperti ini nah lalu kita buat setel teman sdmt sama dengan connection kita kasih prepare seperti ini lalu kita langkah berikutnya kita binding variabelnya menggunakan pin param kita gabungkan variabelnya antara ini kasih string untuk yang kedua yang tadi s sekarang ss ini hanya untuk melengkapi parameter saja kita kasih param username dan param password kemudian kita buat parameter param username sama dengan username lalu param password sama dengan password seperti itu oh sorry kita harus kasih hash ya agar supaya terjaga keamanannya jadi disini kita kasih fungsi password hash agar supaya password yang masuk itu di enkripsi menjadi karakter yang tidak bisa terbaca jadi kita hash kita hash kemudian kita eksekusi setemannya cmt execute nah kalau berhasil kita masuk ke login php header location ini digunakan untuk otomatis di direct untuk masuk otomatis ke dalam halaman login php jadi header location ketika berhasil insert data berhasil register dia langsung akan dilempar ke halaman login php secara otomatis jadi kita tidak perlu bikin link untuk masuk secara manual kemudian kalau salah kalau gagal kita kasih error oops gagal register something went wrong please try again letter seperti itu jangan lupa di close close lalu statementnya di close lalu connectionnya juga di close seperti itu sudah sekarang waktunya kita akan mencoba register oke sekarang kita akan coba register ya kita akan coba register dengan alamat yang sesuai localhost nordwin register php karena nama filenya tadi adalah register php kita kasih register nya misalnya saya namai dengan kemudian passwordnya 12345678 kemudian confirm password 12345678 lalu kita submit dia nah masuk ke login php tapi login php ini kan belum kita buat ya sehingga not found karena memang belum ada tapi kita bisa lihat apakah register itu berhasil atau tidak dengan membuka database jadi di database di dalam tabel user nah ini masuk satu data dengan password yang tidak terbaca karena kita tadi pakai hash sesuai dengan yang kita registerkan jadi kita akan coba lagi misalnya dengan nama yang lain dewi passwordnya 123456 misalnya 123456 lalu kita submit kita lihat di dalam tabel masuk lagi berarti ini register kita sudah berhasil sekarang kita akan coba validasinya kita akan coba validasi misalnya kita register dengan nama yang sama tadi nama dewi kan sudah ada kita registerkan lagi nama dewi ini dengan password sekarang kita kita drop nah dia akan ada error this username is already taken sudah diambil username nya itu gak boleh atau misalnya kita submit dengan username tidak diisi kita submit nah dia akan ada please enter username karena username nya kosong gak boleh diisi misalnya dia diisi dengan email yang gak boleh karena ada tanda ini tanda seperti ini sama tanda tidak kan gak boleh kita submit nah dia ada username can only content letters numbers and underscore jadi kita memang tadi coding nya poanjang tapi ini penting sekali karena sistem login ini dia harus secure harus aman dan memang banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus dipakai atau kita sudah benar-benar membuat username yang baik tapi passwordnya gak cocok misalnya ini passwordnya yang atas 12345678 passwordnya yang bawah 123456 gitu submit nah dia ada error password did not match seperti itu kalau menurut kalian ini terlalu apa ya terlalu tampilannya terlalu buntuk atau terlalu kurang berjarak antara kurang berjarak antara ini dan ini kalian bisa tambahkan margin top disini dan tambahkan mt3 bisa kita tambahkan disini mt3 mt3 nah ini agak turun ya ini juga disini jadi biar enggak terlalu caranya biar enggak terlalu dekat oke begitu pula untuk yang confirm password ini kita kasih mt3 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 oke sudah cukup bagus tampilannya dan sudah berhasil masuk ke dalam data piece dan validasinya tadi sudah kita coba dan berhasil hashnya passwordnya ini tidak terbaca jadi meskipun nanti akan ada orang yang membobol ke dalam php admin kalian tahu username tapi passwordnya apa dia enggak enggak tahu karena tadi di hash nah ini adalah part yang pertama part yang kedua nanti adalah mekanisme login mekanisme login ini kalian coba dulu berikutnya nanti di seri berikutnya kita akan lanjutkan dengan mekanisme login ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati